makam yang kalau ada beban tulis ini aku kasih jelasan makam 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 yang dimiliki yang dimiliki sama ini bayang-bayang aja biar enaknya jelasin walaupun enggak kelihatan pakai muka ini ada dua riwayat yang ingin saya sampaikan perhatikan orang Ba'alawi selalu mengatakan kalau Ahmad bin Isha lahir 295 wafat 345 jelas ya jelas ya Ahmad bin Isha lahir 295 wafat 345 252 952 952 95 berarti 345 kurang 295 140 nah 140 umurnya 140 Ahmad bin Isha itu kan sakit kepala kalau ada riwayat mereka mengatakan Ahmad bin Isha wafat 315 justru bagaimana ini simpang siur lagi kalau dia mengatakan Ahmad bin Isha wafat 315 kenapa saya simpang siur kalau Ahmad bin Isha wafat 315 kenapa hijrah dari ah informasi hijrah dari Yaman dari Basroh ke Yaman ke Irak eh dari yang apa Basroh ke Yaman 317 seterusnya stress jelas udah meninggal baru bisa hijrah ternyata semua riwayat itu palsu bukti palsu iya di dalam kitab karya Imam Atusi yang namanya Al-Zahibiyah Ahmad bin Isha itu bertemu dengan saudaranya saudara bapaknya yaitu Imam Musa Al-Zahib cucunya anaknya Imam Musa Al-Zahib turunannya Al-Azkari jelas ya 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 pertemuannya di Surya Madinah itu tercatat dalam kitab abad keempat abad kelima ya oke simpang tahun berapa 240 hijri Syair Ahmad bin Isha bertemu dengan Abdul Hasan pada tahun 240 hijri catatan yang tertulis sebentar ya sebelum menunjukkannya ceritanya sampean itu itu tertulis semua itu tertulis yang megang kitabnya itu siapa yang yang ada kitabnya ada 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 Baalawi juga kaum Baalawi juga menceritakan itu iya berarti mereka tidak sadar kalau itu nantinya akan dikoreksi sama ulama iya tidak sadar tertulis itu sudah tertulis maka aku bilang kalau bisa merubah mereka nggak bisa nanti ada lagi maka kubilang Mbak Alawi ini terlalu ceroboh 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 dia anggap orang dunia ini gobloh iya 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 kenapa karena dia membuat pengakuannya di abad ke-9 dimana ulama ulama di abad ke-9 kerasnya nggak di abad ke-5 ke-4 kalau sempat Ubaidillah ini diakui di abad alawi ini munculnya di abad ke-45 apa imam malik ajj bilang siapa yang ngabuk petunan Nabi wajib ditanya nasabnya kalau dia nggak bisa membuktikan nasab pukul dia ngabuk-ngabuk petunan Nabi makanya dengan kata-kata jahannam ya maka gue kata jahannam nantang belek dewasanya jahannam bilang itu karakter nggak boleh nggak boleh ikut pertemuan Syed Ahmad bin Issa di Surya tercatat ada riwayatnya tahun berapa tahun 240 hidri Mungkinkah Syed Ahmad bin Issa lahir 295 jauh datanya mana jahannam betul-betul menipu-betul 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 tidak bisa jawab Tuhan jelas jelas pokoknya orang bagaimana orang yang umurnya pada asal berpengaruhnya boleh jadi sedangkan Abil Hasan al-Azkari wafat 240-280 jenis sedangkan wafatnya Syed Ahmad bin Issa diperkirakan dalam karakter informasi kita tadi ya karena tidak ada data akurat tentang kewafatannya tetapi data pertemuan dia dengan Ahmad dengan Abil Hasan al-Azkari di tahun 240 itu sudah jelas usia yang bukan kanak-kanak jelas ya artinya usia pada saat itu taruhlah setengah bayar antara 40-45 atau 50 tahun atau 40 tahun dimana Ahmad bin Issa berusia berusia 40 tahun sedangkan Berarti Abil Hasan al-Azkari berusia juga 45 tahun atau lebih tua sedikit nah kita tambah 40240 ditambah 40 berapa 85280 ya enggak Oke di 240 diperkirakan umurnya 45 berarti tambah 40 berapa 85 mungkin kan orang meninggal di usia 85 mungkin mungkin banget berarti logika yang diterima kewafatan Abil Hasan al-askari 285 hijri dalam usia 85 tahun dapat diterima jelas ya nah kewafatan Sayyid Ahmad 40 tambah 290 berarti 240 kurang 290 berapa cokelator 200290 kurang 240 berarti kita jadilah 90 tahun usianya ya Nah 90 tahun usia Zahid Ahmad memiliki keturunan dalam satu periode dia tiga orang kan makbulah jelas ya kan ya kan artinya dalam 100 tahun orang mempunyai keturunan tiga generasi atau empat generasi Nah kalau ada yang saya ubahilah disitu ya enggak mungkin tak tersyata Oke ya sudah jelas ya pertanyaan kedua mungkinkah ubahilah itu anak Ahmad bin isa tidak mungkin kenapa tidak mungkin jawaban secuai dengan baedah di dalam ilmu nasab seseorang harus dikenal sebagai keturunan si Anu di dalam ahli balatnya itu namanya syurah wal istifadu Hai jenengan ke Muhammad ya Sayyid Muhammad mukhlis di sini punya anak jenengan ada anak-anaknya orang sini kenal gak mana kenal 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 artinya paling penting orang itu dikenal dimana dia dilahirkan betul mungkinkah orang itu dikenal tapi di sini tempat tanah dia tidak kenal enggak aneh enggak aneh enggak masalahnya gini masalahnya gini debat-debat itu enggak ada yang berani mengangkat berdebat masalah yang dipermasalahkan ini biar biar yang saya teliti ya yang diper yang dipermasalahkan disitu pasti muter-muter persyaratan ilmu nasab itu kok sudah tapi kita buktikan dalam kitab diolah-olah gitu kan seperti-seperti-seperti wafi itu kan yang dibahas masalah persyaratan-persyaratan meneliti nasab itu kok yang dibahas nggak berani untuk beranjak kelahiran mereka karena bukan penelitian makanya itu orangnya kalau saya sendiri gitu saya sendiri curiga dengan makam itu sudah sebentar sebentar nanti nanti masuk ke situ sabar dulu sabar sabar jadi ngejelasin sesuatu itu urut dulu gitu kalau langsung kepada to the point anda nggak akan ngerti nanti pokok permasalahannya paham kita jangan punya cerita orang langsung bicara udah punya anak kita berbicara dari mana sebab dia menikah punya anak apa hamil duluan apa pernikahan kalau kita ngomong sudah punya anak kan repot maka pelan-pelan itu tadi yang saya ingin jelaskan Umay Dillah dalam catatan Ba'alawi nih ya kita saling punya anak di Basra berarti kawin di Basra kan anak pertama Alwi anak kedua Basri jelasnya gitu iya jadi yaخر我跟你 Bapaknya tahu dong Biau punya anak iya jelas dong tetapi kenapa tidak ada satu orang paling bapaknya mencatat bahwa gue punya anak nama-nya Widy lah Bukan anaknya ibi bagaimana aku tidak mencatat dia tidak mendaftarkan anaknya sebagai catatan dalam ahli nasab kalau orang dulu itu sensus keluarga itu kan nggak ada kakak ya nggak ada kakaknya ahli nasabah gitu loh nakobah yang mereka dirikan dalam keluarga nggak mesti harus keluarga Arawi Uraidi semua keluarga Ashraf dari Hasan Walu Husey sensusnya ada ada sensus gitu loh paham ya cuman terkenalnya Ubaidila diamant sedangkan di tanah lahir dia berkawin punya anak nggak ada yang terkenal itu kan bisa saja di kampungnya dia itu bukan orang terkenal udah bisa nasabah ginda Rasul terkenal semua orangnya tak bisa nasabah ginda Rasul terkenal semua anak-anaknya dari keluarga tidak asal mereka menghafal karena budaya orang Arab itu menghafal keturunan bodoh-bodohnya orang Arab zaman Nabi aja itu hafal keturunan dia sampai ke atas walau nggak bisa baca tulis apalagi yang sudah ada baca tulis sudah ada Nabi artinya sudah ada Nabi orang cerdas setelah lahir Nabi Muhammad tidak mewujud Nabi Mubuah orang itu cerdas tapi pengen jadi ilmuwan ngajinya sama Nabi hari ini ngaji hari ini pintar kalau ngaji sama saya nggak langsung pintar butuh proses jelas keturunan nah dah kedua mereka mereka bercerita bahwa satu ketika tidak ada orang mau nggak percaya keturunan mereka bahwa masa iya loh Ahmad bin Isa mana buktinya loh Ahmad bin Isa kan aneh seorang yang sudah dikenal di negerinya sebagai keturunan Nabi datang ke Yaman nggak percaya Ahmad bin Isa ini jurian Nabi anaknya Isa ya kita enggak sampai inilah mulai ngaur mereka buat cerita tetapi cerita itu yang namanya buatan ya endingnya ngaur kalau dipakai otak cerita Oh cerita bohong iya cerita bohong iya cerita bohong iya cerita bahwa 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 Ahmad bin Isa ya keluarga Ubaydilah nih melalui jatit Itu sudah pergi ke bahasrak untuk meminta 200 atau 300 saksi dari pengufti dari ulama tapi tidak satupun mereka menyeburkan aneh cerita gini lu udah dapati sebelum udah gue 300 ulama ngakuin gue siapa ulamanya maka sampe sekarang kan buatan mereka begitu anaknya diakui sama empat imam Mereka sekarang tetap karena laknak mengagung-agung keturunan Nabi kan Ma'un nah sehingga apa Ma'un itu dicabut ke rahmatan Allah dan keberkahan sehingga keturunan Nabi walaupun soleh soleh tetap tipu warisan padahal disitu gak ada keterangan keterangan pindah dari Basra Kayaman gak ada sebentar belum waktunya ini tawar dulu jadi ungkapannya banyak kepalsuannya bukan satu sisi itu ya betul ya nah sekarang kau punya saksi 310G gak ada orangnya saya seharusnya ini saya dapat sesi kesaksian dari 310 orang di Iraq diantaranya Syekhanu 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 10 aja 10 siapa gue nyebutin sampai apa? cukup sebenernya jangan 10 5 ini cukup 3 juga boleh waktu pidato tidak? gak usah bidato diantaranya dari mereka mau uangkan dulu kan? 2 masuk ya? 2 saksinya cukup saya disebat 300 ulamah saksinya 2 Syekhanu 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 silahkan tanya sendiri begitu kita laca benar orang Irak mufti dan dia punya karya catatan ada gak ada catatan bisa memverifikasi jelas gak kira-kira berarti boh cerita palsu perverifikasi udah? selesai sampai situ? kita pindah ke sejarah apakah benar Sayyid Ahmad bin Isa merantau di Hadramo wafat di Hadramo sampai dikuburkan di Kusaisa kapan ditemukan kuburan di Kusaisa yang gitu? yang masuk akal itu nah, oke tanyakan sama mereka tunjukkan satu data untuk dapat kita mengetahui Ahmad bin Isa pernah hijrah ke Yaman dari sejarah orang yang ada di dekat zamannya atau sana yang mutasil yang informasi itu ada sana dari riwayat mutasil tiga sana tiga 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 riwayat karena riwayat yang yang ahad itu kalau ternyata riwayat ahad itu tidak sesuai dengan riwayat yang lain di sepak keluar contoh kan satu riwayat padahal ada kitab yang menyatakan di zaman itu tidak ada kok ada orang yang cerita zaman sekarang hijrahnya ke Yaman sementara orang yang tidak ada di zaman tersebut yang dekat zamannya itu tidak ada cerita kalau pergi ke Yaman tadi pertemuan di di surya Madinah di tahun 240 terverifikasi datangan ada dong padir kisah Ahmad bin Isa bertemu dengan Abil Hassan al-Haskari pada tahun 240 terverifikasi informasi dalam data yang sejaman atau zaman yang dekat terdata kan terdata kan mau soh iya Ahmad bin Isa tidak berhidrah di Yaman tidak ada catatan datanya sakit kepala gitu loh paham lalu kita buka tahribul ansa disitu jelas wa Ahmad bin Isa annaqib bin Muhammad bin Ali al-anraidi yulak kabu al-nafad dia dagang minyak kan gitu kan cuman dagang minyak dimana kan kita belum tahu harus tahu dong dimana dagang minyaknya apa di Irian Jaya apa dimana cuman baru ada informasi beliau digelar dengan al-nafad karena dagang minyak betul kan min waladihi sebagian daripada anaknya gak semua kan kalau disebut dari tiga satu kan ngajar kan maksud sebagian kan min waladihi Abu Jafar al-aqmah Muhammad sebenarnya yang disampaikan oleh Sayyid al-anraidi sebagian daripada anaknya Muhammad punya anak Ali punya anak Muhammad Abu Jafar itu yang maksud tapi dalam retolika penulisan nasab ketika dia menyebutkan anak gak mungkin disebutkan ke bawah kalau dia mau menyebutkan kepada dari bawah ke atas dia menyebutkan dari cucunya dulu paham ya min waladihi Abu Jafar al-aqmah itu cucunya cicit Muhammad ayahnya Ali ayahnya Ali Muhammad Abu Jafar juga kalau punya pada kitab lain-lain Muhammad bin Ahmad bin Isa maksudnya amiyah fi akhiri yang wafat eh wafat yang merangalami kebutaan di akhir akhirnya berarti di masa itu tuanya selesai gak cerita itu yang diceritakan selesai apa cucunya yang bergelar Muhammad Abu Jafar yang digelar dengan al-amah dimana butanya itu sejak kapan kalau perutanya itu apa butanya dari bocah brojol maka diterangkan kebutaannya Abu Jafar Muhammad al-amah di masa itu tua berarti masalah benar melek normal kan selesai kan informasi itu informasi Ahmad belum selesai syakul kalamnya belum selesai dan Said Ahmad in hidar in hidar itu turun gunung maknanya apa dari kampung turun ke kota ngapain dagang minyak dimana kotanya kota Basro wakoma biar namanya dagang dari merantau dari kampung ya tinggal di kota bermungkin cari rumah di situ gak mungkin balik ke Bogor kalau bisa pasarnya atau bindah ke Yaman atau bindah ke Yaman kan keter dari Yaman balik lagi dagang besok kapan kelarnya emang memakai muka dam ya kan gitu loh jelas ya wakoma biha menetap di Basro wa matabiha dan wafat di Basro walahu awladun dia punya anak banyak awlad ada beberapa anak berarti tiga termasuk awlad jama' daripada walad kecuali walau waladani misalkan atau walau waladun lain misalkan ini walau awlad Ahmad bin Isha banyak anak tiga berbeda gak berarti dari tiga mengwarisi kecerunan divorifikasi oleh kitab bentang ilah divorifikasi dan ditutup buku oleh sejarah dulu membalok orang ini mengatakan taruh lah kita oke lah sekarang gak tau bomah sejarah membarok palsu kata lo tapi oke lah rasanya mau tanya yang namanya antolo adanya dimana di kitab tahdib tak ada di kitab muntahkilah tak ada di al-fakhri al-majidi juga tak ada di kitab al-asli pun tak ada jawabannya enak banget kan tidak disebutkan bukan berarti tidak ada kan repot keberadaan yang ada di jaman abad 9 itu dasarnya dari mana informasinya iya kan yang disebutkan satu anaknya boleh jadi itu yang gak disebutkan dulu disebutkan sekarang kan gitu kan iya pertanyaan saya data peninggak disebutkan dulu yang disebutkan sekarang mana gitu loh yang gak ada jangan ngada-ngada harusnya di giliran kita bilang kalau begitu yang mengungkapkan nama abadillah ada yang ada tiga ada seratul mubarakah menengkapi di umbatillah menjadi isnatnya tapi kan al-satul mubarakah persu tuh giliran nampil kakek moyangnya kan beringung Mbak Alaw ini bisa mengatakan al-kuran palsu gara-gara abadillah di palsu kan kalau keandainya harus kitab sejaman jadi engkau tidak termaktub dalam kitab sejaman melunapiin maka al-kuran juga palsu gara-gara mana bukti al-kuran kitab sejaman nah itu bahaya nah itu yang bahaya padahal kan al-kuran itu jelas ayatnya wama yantia'u anil hawa in huwa illa wahyu yu wahyu jadi untuk memperifikasi semua kebenaran cukup dengan nabi Muhammad gak perlu lagi kitab zaman dulu sebenarnya ketika sudah wujudnya nabi Muhammad semua referensi di marja kepada nabi Muhammad itu sudah mewakili kitab kita terdahulu bukan gitu kalau begitu aku ragu sama al-kuran ikan kan gak jelas al-kuran juga gak ada kitab sejaman kalau ada tiktoknya apa ada langsung berantem ada yang saya curiga tentang itu gak ada yang berani debat ya kenapa yang berani debat itu masyarakat masyarakat nasab ya iman itu yang debat ya karena mereka mau lakukan tindakan kakek moyang ngaku-ngaku nasab kami sudah diakui mana mana siapa yang lagi gitu kalau memang nasab kami batal kenapa kayak yang jauh itu lelaki yang buat orang 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 yang yang dulu tahu tahunya lo habib kata cucu nabi yang kong guru-guru gue nanti nasab lo ya habib muka muka harap itu 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 orangnya ulas asil kamu bilang gitu ya iya sudah kalau saya sendiri condong dengan pernyataan susah saya sendiri kalau ada yang ditanya jawab bahwa ulama kami dulu enggak pernah teliti nasab kalian disuruh perang terus enggak ada sibuk teliti nasab kalian cuman muka kalian hidungnya mancung kayak alap walaupun Belanda kita kan enggak tahu oke wali berarti menurut kamu pasti tahu kan enggak kena tipu wali enggak kalau gitu kalah nabi mawali enggak nabi muhammad pernah kena jipu mana mungkin kalau 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 lama lama itu tidak berani membahas masalah masalah makam tidak berani membahas masalah makam saya berangkat guru saya berangkat ke sana sebentar lagi kira-kira lima menit ya ada yang berani ada yang mengutip masalah masalah makam itu yang dipriming di bawah persyaratan masa persyaratan imun masak yang iman itu bukan adil sekarang itu makanya ini teman-teman yang sudah daftar berapa orang saya yang tujuh saya main HP sama itu sama dia ikmat rawi itu penggerak FPI dulu itu baik bangsa bangsa cucu saya berubah di jalan ini harus puluk-puluk saya ini kok dia muridnya kakek saya Husein bin Abdulrahman bin Nghadiah bin Tijayan Abidin bin Hasan bin Hasan Amari bin bin Hasan Amari bin Ali Adi bin Nida Muhammad Madhu Hidin bin Abdullah bin Shabdun Al-Mijahan 9 Abdul Nida ada yang hilang beberapa nama beberapa nama itu jadi kalau untuk Qiyayyab Abdul Muih Peminjahan itu sandarnya itu paling minim 14 keatannya iya enggak kebawahnya dari seseorang dari seseorang kalau bukan enggak seseorang nasa kan iya paling minim antara 13 14 Husein bin Nanturah Dwan bin Nadya Binti Jainan Amar Binti Binti Amari Dini Dama Nantur Huydin Hali Yatin Bin Abdu Mbok Bisa Sutil Binti Abubba Binti Dab Muhammad Nantur Kurang 4 Kurang 4 Minimal Tapi yang sana Masih Sambung 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 Nah kekurang Biasanya Tuh Dalam Catatan Manuskrip Itu Ada yang Nama Dilongkap Biasa Dan Catatan Manuskrip Kadang Ada Catatan Walisongo Juga Ada Catatan Walisongo Belet Nama Misalkan Jumadil Kumro Ali Jainal Abidin Suka Atas Jawab Binti Muhammad Al-Bakir Binti Manu Gitu Jadi Banyak Yang Dironkap Beliau Mengadakan Leluhur Saya Terus Gini Kalau Biatan Itu Leluhur Mas Nyoman Mana Terus Siti Fatima Mas Jendan Lagiddin Jendan Bubro Hussein Bubro Jendan Anu Terus Sunan Giri Terus Sunan Dalem Terus Sintai Lautan Dengan Tangan Dia Siap Tunggu Gitu Jadi Sekitar 11 Langsung Rosul Tidak Wah Ya Jauh Masih Ada Yang Disembunyikan Iya Makanya Itu Nanti Kita Sekarang Masih Dalam Proses Pengkajian Dan Penelitian Nasab Baalawi Jadi Nasab Keluarga Sawari Songo Itu Dikaji Secara Intern Dulu Jangan Langsung Jebret Karena Nanti Kita Mesti Bisa Jadi Ada Perubahan Jadi Kalau Sering Ada Perubahan Nanti Masalah Baik Kita Ditunggu Saya Enggak Kalau Dari Tunggu Ma Orang Menyaw Langsung Kamu Santren Jauh Gak 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 Gak